Jalan babak playoff atau semifinal Liga Korea Selatan, nama Srikandi Voli Indonesia Megawati Hangestri masih menjadi perbincangan hangat para pengamat serta pecinta pola voli di Korea. Hal itu tak lepas dari penampilan mengesankan Mega musim ini. Seperti kita ketahui, selain berhasil membawa respaks lolos ke babak playoff setelah penantian selama 7 tahun, Mega juga menunjukkan penampilan individu yang mengesankan. Dia mencatatkan diri sebagai pemain tersubur Dejon Respaks dengan catatan 736 poin. Bahkan salah satu media terbesar di Korea, Never, tak sungkan memberikan pujian kepada Mega atas peran besarnya ke squad Dejon Respaks. Lantas seperti apa? Berikut ulasan selenggapnya. Jalan babak playoff atau semifinal Liga Korea Selatan, nama Srikandi Voli Indonesia Megawati Hangestri masih menjadi perbincangan hangat para pengamat serta pecinta pola voli di Korea. Hal itu tidak lepas dari penampilan mengesankan Megawati musim ini. Seperti yang diketahui, selain berhasil membawa respaks lolos ke babak playoff setelah penantian selama 7 tahun, Mega juga menunjukkan penampilan individu yang mengesankan. Dia mencatatkan diri sebagai pemain tersubur Dejon Respaks dengan catatan 736 poin. Prestasi Megawati Hangestri tidak hanya membuatnya diakui di Korea Selatan, tetapi juga membawa sorotan bagi Voli Indonesia secara keseluruhan. Meski baru satu musim di Korea, namun pesona pemain Voli Indonesia telah mencuri perhatian pecinta pola voli di Korea, dan itu tak lepas dari peran besar Megatron. Keberhasilan Mega dalam membawa respaks ke babak playoff juga menunjukkan kontribusinya yang tak terbantahkan terhadap tim. Peranannya sebagai pemain kunci dalam strategi tim, serta kemampuannya untuk menginspirasi rekan setimnya, telah membuatnya menjadi sosok yang dihormati di dalam dan di luar lapangan. Namun, tantangan bagi Megawati Hangestri dan timnya belum berakhir. Dalam persaingan babak playoff atau semifinal, tekanan semakin meningkat, dan setiap poin menjadi sangat berharga. Mega dan rekan-rekannya di Respaks harus tetap fokus dan menghadapi setiap pertandingan dengan tekad dan keberanian yang sama, seperti yang mereka tunjukkan sepanjang musim. Dengan prestasi individu dan kontribusi yang luar biasa bagi timnya, Megawati Hangestri menjadi salah satu bintang yang paling bersinar dalam Liga Korea Selatan musim ini. Harapan dan dukungan dari penggemar, serta bangga dari negaranya, akan menjadi tambahan motivasi bagi Mega dan Respaks dalam mengejar gelar juara. Sementara itu, keberhasilan Respaks lolos ke babak playoff, tak lepas dari peran krusial Megatron. Dan hal itu juga pernah dijelaskan langsung oleh rekan duetnya Gia Milana. Gia Sapaan Agrab Milana dan Megawati mampu melakukan adaptasi yang baik dan terbilang cukup cepat dibanding pemain-pemain asing lainnya. Keduanya langsung memberikan ancaman terhadap para pesaingnya, bahwa Respaks akan menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan pada Liga Voli Korea 2023-2024. Duet Mega Gia langsung dijuluki dengan nama Meriam Kembar, yang mengartikan bahwa kedua sisi serangan Respaks sangat hidup dan mematikan untuk lawan. Bagaimana tidak? Pada putaran pertama, Respaks secara mengejutkan berhasil mengalahkan kandidat juara terkuat musim ini, yakni Incheon Hongku Cliff Pink Spiders. Megawati dan kawan-kawan berhasil memberikan kekalahan perdana bagi tim yang dihudi bintang Voli Korea Selatan Kim Yonggung. Tetapi di balik penampilan tim pada musim ini, Gia menceritakan bahwa Megawati akan menjadi sumber kebahagiaan terhadap rekan-rekannya. Dia seperti adik perempuan saya, kata Gia dalam mewawancara kepada The Spike. Setiap kali saya merasa sedih atau stres atau tidak nyaman di luar maupun di dalam lapangan, saya hanya melihatnya dan dia membuat saya tersenyum. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah seperti sinar matahari. Dia seperti sumber kegembiraan yang sangat besar, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi bagi saya, Megawati seperti matahari yang memberikan cahaya kepada semua orang, ucap atlet berusia 25 tahun itu. Sementara itu, pujian besar juga dilontarkan oleh media ternama di Korea, Never. Media Korea menilai penampilan Respaks di putaran pertama, Liga Voli Korea sangat menakutkan. Hal itu tak lepas karena penampilan luar biasa dari duo pemain asing Respaks yaitu Megawati dan juga Giovanna Milana. Putaran pertama Liga Voli Putri Korea 2023-2024 telah berakhir. Respaks menempati peringkat ketiga kelasmen akhir dan memastikan satu tiket ke babak playoff. Kekuatan pendorong di Bali kesuksesan Respaks adalah penampilan luar biasa dari duo asing Mega dan Gia, tulis Never. Sementara itu, kehadiran Megawati tak hanya meningkatkan gaya serang timnya, tetapi juga menambah popularitas Respaks. Sejak kedatangan Megawati jumlah followers Instagram Respaks telah meningkat 4 kali lipat dari 20 ribu followers pada Juli lalu, saat ini menjadi 87 ribu pengikut. Selain itu, banyak juga supporter Indonesia yang hadir untuk memberikan dukungan langsung kepada Megawati dan Respaks di Liga Voli Korea Putri. Dan kini jelang melawan Pink Spider. Aksi Megawati sudah sangat dinantikan para penggemarnya di Korea. Bahkan mereka berharap banyak kepada Megawati dapat memberikan permainan terbaiknya di lapangan, serta mampu membawa Respaks lolos ke partai final dan bahkan mencatatkan sejarah baru dengan menjadi pemain Indonesia pertama yang bisa merahik gelar juara di Vili Korea. Jadi itulah pengakuan media Korea tentang dampak besar Megawati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!